Masih gadis lah, si nom ya gue Jangan semua nom jadikan hurung-hurung raci ngaji lah Ya, dia kan raci-raci ngaji itu lebih dingin Jadikan kan raci ngaji, raci taju kan barang bojoneh semua yang nakal lah ya Jangan berapa dia ujung Ha? Jadikan kecilnya si babang, enggak mungkin Cucu babang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu, kasih semangat orang? Ya! InsyaAllah dia, insyaAllah Jangan-jangan orang lagi ngomong terus kelepat-kelepat mingkat Sisi-sisi ya InsyaAllah setengah semuanya, setuju? Setuju? Oh setuju banget Bagi ayah ini tau ini Baik, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wallahullahi arsala Rasulullah bihuda wa dinil haqq Wadhalika liukhrijal nas minatulumati ilal nur wa yadu'amu misu wa lagla lalati kalat alaihim Segala pujian yang milik dan bagi Allah ya Bapak ibu, halo Apa hikmah? Setiap kali kita selalu Alhamdulillah Selalu memuji Allah Kenapa? Kita gak bisa hidup tanpa kasih sayang Allah Betul gak? Kita gak bisa lahir tanpa kasih sayang Allah Yang Allah tanamkan pada seorang ibu Sehingga tempat disitu namanya rahim Mungkin gak lahir berapa ya? Terus patuh pira gue Ya Dan kalau mungkin gak seorang ibu hamil sampai melahirkan tanpa kasih sayang? Mungkin gak? Kurang mungkin Iya kan? Bisa sama bulan Bulannya sementeng wong watu norah wong lana Kenapa? Wong lana gue katanya gak utap Ini wong watu ini gak gak utap Ini kan gak utap mikir Suat temen gitu kan? Sama bulan Miki kan gak goni watu Adil Beda Jadi Kasih sayang itu Ada Allah tanamkan pada seorang ibu wanita Terus tempatnya di rahim Sehingga disitulah lahir manusia Danau sewa nih Jujur baik bapak ibu Dewa kuwe Lagi maluk Kalau Allah orang maluk Tetep diberi kesempatan uri korak Tessya makan gratis orak? Eh si makan si kepenak orak? Enak orak? Orang kadang-kadang si orang tongi batang uri kan iwi kepenak ya? Mungkin Itu karena sifat rahmat Allah Allah maha pengasih Semua makhluknya diberi kasih Saya Misku aja ribut bae Hadiahnya dibuka api Malah Kalau liat kan Kalau liat kan Misku disimper disit Kek kaji disit Ini ini Halo Malah ributnya eneng banget kan? Nyo mainnya toplash Tidak penting berapa besar hadiahnya Gitu kan? Ya Yang pentingnya kan? Oli Yang dihitungin kok Apa? Ini dihitungin kok? Ini Panitia bisa ngajar di jumlah Di junglah Dika Bagaimana? Oh Jarene Namanya Tampak Masalah Kisahkan si gurung oli Bermasalah Baik Baik Ya ya dengan kasih sayang Allah Allah menghendaki hidup kita itu semakin bermakna dengan itu Allah berikan syariat dan dengan syariat manusia akan terbimbing ke jalan yang baik yang nyaman sehingga nanti Allah punya alasan untuk menambah nikmatnya di akhirat di surga loh maka fungsi utama agama satu meluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya Hai mulainya ngulet pojok jengani Nur yang padang tapi jengani Nur tambah lagi petong membengi cahaya petong cahaya malam maksudnya diropa Nur ini nyokal orangnya pojokok jengani Nur asap Allah itu masalahnya kucumpah Loh berdiri ini saya ayuh-ayo di bojoko di rekam ya eh aja ya denek kaya bojoko dari ke priwayat orang priwayat kan sebenarnya bojoko baik ini ngomong apanya dari kegelapan menuju cahaya iya agama itu bukan memenjarakan bukan mengekan dalam pengertian menahan orang tetapi agama justru membebaskan membebaskan dari apa dari beban dan belenggu yang diawali dari kegelapan sini petong kalau petong mesti biasanya si petong cahayanya tapi kenapa rasa kegelapan itu gak mengenakan ini sering saya sampaikan tapi mungkin tapi mungkin tapi itu 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 ini itu tersebut itu orang kepenak ya contoh nyedengan yang bisa lihat jalan-jalan tanggane ya tapi nyedengan orang tahu ngerti kondisi dalam rumahnya di cek tanggane meneguh tangan jeruk ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol lampunya mati oke peteng dan tinta ini lima menit 10 menit setengah jam ternyata orang muruk-muruk oke baru mereka nyedengan orang kepenak terus mengip pamit ya kan kenyong pamit tapi yang peteng tapi nyedengan kudu-metu tekan jabat terus apa yang terjadi biasanya peteng-peteng tetap melapu baik melapu beramakan kayak gini-gini kayak mesti tukang geramadu sampai bojongnya tangannya apa terus bisa kecedok kepadu keseriput betul nggak itu kalau itu kondisi peteng intinya orang kepenak ya kan iya itu baru petengnya cahaya petengnya cahaya bisa menyebabkan kita kecedok ketabrak terungkep terus tangannya beramakan orang lagi dalam malah bahaya kudu-metu malasalah kamar ya orang kalau melibu kamar ya bojongnya tangannya parah ya kan tapi bayangkan bagaimana bila gelapnya hati dan pikiran lebih gelapnya cahaya saja sudah menyusahkan apalagi gelapnya hati dan pikiran itu maksud dulu kegelapan kegelapan hati kegelapan pikiran itu yang lebih berbahaya dari sekedar gelapnya cahaya karena gelapnya cahaya naik apalan insya Allah mengapa ada jika orang nyombok buatan orang nyomong mah walaupun peteng-peteng ungis apa mangan yang atau biru potong peteng yang lebih ya padahal peteng nyomong peteng-peteng Oh kekampil Oh cerah okelah rokok zaman sini langkah waktu turun ngorok ya bu jaman sih ya tapi ya tetep lah pakaian paling nyaman di dunia adalah pakaian paling nyaman di dunia apa orang ini orang gadis orangnya manorat ya gue sih makanya bocengnya dengan umat soalnya jengan ga ngertuk lah ini api-api kayu-ayu ini giliran balik umat daster selusu ngerti Oh kie pipa kie pipa ngaruh pipa ngaruh pupuk ya Halo panggil kembali ke tadi jadi fungsi agama membuat manusia bebas dari kegelapan kegelapan pertama kegelapan apa pikiran kemudian kegelapan hati kegelapan itu karena apa tertutup tertutup bahasa Arabnya kufur kalau kufur orang yang menutup adalah bahasa Arabnya kafir jadi mau kafir jajahnya sih nutup apa nih pikirannya nutup hati makanya kududu dibuka agama ini berfungsi membuka mereka menjelahkan maka itu yang disebut syukur tadi malu dibaca terangkan lima jenang eh lima jenang di jelaca syukur itu laman kufur yang makanya diangguran itu kan lain syakarto walangin kafir ada syukur ada kufur kalau kufur menutup berarti syukur apa membuka jadi kunci dari kegelapan hati hati dan pikiran harus dibuka supaya ter terang tidak kufur hadiahnya siapa lah sih mandal keren hadiahnya kalau ini pertanyaannya mandal nampak oh terlalu tinggok ngomong sih jirik bodoh apa aspar ya anduk bayi oke pertanyaannya siapa yang bisa jawab dapat tiga-tiganya nah pertanyaannya sama dengan tadi malam kalau papa nengernya beda yang benar bisa menyebutnya ayatnya siap halo tujuan iblis iblis yang menggoda manusia yaudah tujuan utama iblis menggoda manusia apa disebutkan dalam surat apa ayat berapa hadiahnya ini tiga plus duit sakit Halo coba menengkapnya kalau menjual mau barang-barangnya terpengaruhnya mau sisinya berita sih seket ya sini sih macu dia macu dia mau coba ya dengarkan ini sih menjawabnya salah mau terus dari Alkohol surat apa surat Anas kalau puluh bar mau jawabannya puluh sih anas iya tapi tujuan iblis menggoda manusia apa ya tujuan iblis menggoda manusia itu apa surat apa ya berapa iblis oke si nom nom langsung browsing-browsing-browsing iya sini-sini ini karena bapaknya mau nini-nini gue sempat bergaji sini mic ada mic nyenengan sih manu pendek ya orang bapak ini mbaknya suruh kesini ini mbak cek lho sini sini kecakala karunin ini saloyang pada perangunin ini berarti ayo apa apa tujuan iblis menggoda manusia apa iya tapi bukan itu maksudnya iya orang beton enggak salah berarti iya iya saya apa lah liatnya iya 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 tujuan iblis penggoda manusia apa menang-menangnya ini menang-menangnya menang-menangnya menang-menang apa bu orang membuat manusia jadi kafir lawannya kafir apa jadi tujuan iblis menggoda manusia membuat tidak bersyukur dijawab tujuan iblis menggoda manusia supaya apa surat apa ayat 16 dan 17 ya Masya Allah oleh hadiah bisa menyebutkan ayatnya apa apa ya tapi mau kalian ini brosik kenapa brosik kok ya brosik apa orang enggak nggii iya misalnya kita pengen orang si tegwitten hahahaha broshing kan dari tadi ngadain yang bener itu benar iya udah itu bener iya udah kenungan ngga tapi orang si tegwitten saya ketinggalan orang broshing hahahahah hahahahah kaya nyong cerita ke ceritanya bojoku ngerti tapi terkirita ngari kaya jadinya tau ngisi acara kayak gian tapi anak-anak SMA sudah bupati nyong takon siapa yang tau ayat pertama turun tentang perang meneng mbak yang tau 100.000 meneng mbak 300.000 meneng mbak 500.000 meneng mbak 1.000.000 langsung harus ngacung mbak 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 terus maju bener saya bakal meneng mbak masa tia mbak 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 kalau betul itu ya surat apa al-akrob ayat 16-17 bunyinya apa jadi perhatikan tujuan iblis menggoda manusia ternyata kalau menjeluskan neraka itu akan akibat akhir paham ya tadi itu itu akibat akhir karena neraka kan bukan di dunia tapi di akhirat tapi tujuan utamanya iblis menggoda kan di dunia Oke itu apa lihat saya ke belas iblis berkata ya Allah karena Allah telah menghukumku aku dianggap sesat maka aku akan berusaha sebaik-baiknya agar manusia jauh dari jalan yang lurus jadi itu misi iblis gimana caranya kemudian aku akan goda manusia dari arah depan belakang kanan kiri ini jadi manusia diboda dengan berbagai macam dalam taksir banyak penjelasannya kesimpulannya begini depan itu maksudnya apa menggoda dengan masa depan menakut-nakuti halo menakut-nakuti jadi apa yang akan terjadi jadi manusia selalu gelisah lah kini suka priwe lah rega-rega mundak langkofik langkofik langkofak kf2 ya jauh kisya iblis ini mereka dila makanya masa lalunya jadi Baper apa Baper akhirnya orang move on tapi ini jaman lu ya Baper kalau move on ngerti ya nini-nini kok Baper ya halo paham kemudian dari arah kanan maksudnya apa sebagian mengatakan manusia itu digoda iblis dengan cara kanan itu kebaikan jadi jangan dikira kebaikan tidak bisa menggoda manusia Halo jawab pertanyaan saya ya pilihan A atau B dengan itu kita semuanya ketika sedang suki duit halo sehat ati desa mengu oke itu A apa A atau B lagi raja duit ya Uriah apa masalah utak-utak Oh Hai bisa Hai kalau orang memang anak-anak banget memang anak-anak untuk nya orang sebelah ya ya caprok jel caprok ini ya aduh ini bagilah yuk berat-lat yang 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 kondisi B itu apa B panggil mana dianggara A dan B yang lebih membuat kita ingat kepada Allah biasanya manusia secara umum ingat kepada Allah kalau sedang susah orang duit meriah kebanyakan yang dianggap musibah pokok kita menganggap musibah ke susah lebih pria pakai masalah padahal kalau ditimpa yang begitu malah membuat kita lebih ingat sama Allah Halo Halo Miki sementara next in a jajah lega lagi suki duit senang orangnya masalah bahwa uribayanya kepenak biasanya masih lupa sama Allah kesenakan makanya tadi saya bilang ada kalanya manusia diuji dengan kanan makanya dengan keseran saya mau nanya korun itu dia dari asalnya orang kafir apa asalnya beriman apa-apa inna karuna minqaumi Musa atau yang ulama mengatakan saudaranya Musa keluarganya Musa orang yang beriman Allah uji dengan kesenangan apa kebaikan kesenangan dan kebaikan apa uji dengan kesulitan kebaikan tapi dia justru susah karena akibat akhirnya jadi emor Halo saya model-model sing kayaknya kita kayaknya nggak sempurna agak duitnya ya bisnisnya lancar kemalah kelaleng harus jauh hari Halo Siki Pak Halo Pak bayangannya di sini sih bujang lagi sih bujang kan ini bodohnya si bujang ya bayangannya gimana si bujang gocok alus mulus ya orang gotritok ayo mulus apa meneng sugi kan pikirannya wong waduh wong lana ku orang penting sugi orang penting pintar sempeteng ayu mulus klo wes walaupun blok on ya wong lana ku orang penting sempeteng ayu mulus gw blok ngorong apa gampang diloboni itu ya boh weh kromo ayu mulus mloes apa namanya soleh aku kan pikiran tua wong lana bocan memikir soleh orang anak pikiran tua halo kenyanyakan ngomong soleh kan baru dibuat bujo sih ngomong enak wong apa panggih nah siki bone ya enaknya udah nama cita penropok ya ya kayak bayarnya jaman jenekan gue esik perawan esik apa esik gadis lah esik nomen gue jaman semua jenekan hurung-hurung hurung rajin ngaji lah ya ya jaman 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 yang nyanyikan perawan ini pertanyaan kepada bapak Hai jaman BNP bayangnya pengguna sing pengarangnya yang apa bagus kata kedua kaya kaya weh ternyata orang ini ini orang jadi surta kepadanya ya biar itu cukup nih pokoknya cukup untuk mobil roi bagus sugi royale sholet pikirannya ini motoran aja banget perawan pikir sholet perawan pikirnya ya bagus sugi emang 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 ya emang ya emang ya ini kan pengennya bagus sugi emang karo bojone Sapa ikutu genang jangan sih ya enggak sih emang tapi karo bojone ngomong ngomong merpung yang memimpang dendam ya oke halo di sini nyontakan agar pancin dengan burjolnya sesuai harapan gue sesuai harapan gue ada jaminan bagus ya sukih ngeman kira-kira disenangi wong 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 halo 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 paham goreng terima peko disini Halo Halo musau rasuki perlengоки隔 itu shazaa maksud saya apa maksud saya itu godan iblis dari arah kanan kadang manusia digoda dengan kesenangan-kesenangan bayangannya kewek hingga minyak munculnya bagus ayu gitu kan ternyata itu juga ujian loh dan banyak orang gagal artis kaya singlan namai bagus ini padahal ayu pada pada terkenal pada pada sukin jarang yang harmonis kan padahal kayaknya kayak eh belum tentu mending bojosin si kiki insyaallah orang asing belum bodala halo halo perhatikan baik-baik yang ini orang-orang yang mengikuti rasul nabi yang unik tidak bisa membaca tulis yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Tawarah dan Injil halo kuncinya orang harus mengikuti rasul amin kunci orang terbebas dari kegelapan hidup terbebas dari belegut dan beban hidupnya mengikuti rasul dan rasul itu sudah dikuatkan kenabianya beliau tidak bisa baca dan tulis umni yang namanya sudah ada dalam kitab-kitab sebelumnya kalau Nabi Muhammad itu bisa baca tulis maksudnya aturan dikira sebagai buah buatannya paham gak lanjutin berarti rampung mungkin rampung ayat tabah keterangan sitik rampungan oke mereka dapati tertulis dalam Tawarah dan Injil yang ada pada mereka yang menyuruh mereka berbuat yang makruf satu perhatikan ajaran Islam itu hanya satu menyuruh perbuatan yang mak ya kan tau makruf artinya apa? bukan tapi semuanya baik jahit baik kasar baik baik toyit baik makruf baik apa makruf? baik menurut Allah nah saya tambahin makruf itu dari kata Arofan mengerti makruf itu yang akal manusia langsung ngerti bahwa itu baik baik jadi semua manusia siapapun dia itu akan tau bahwa itu kebaikan yang mudah diterima oleh akal sehat manusia jadi gak terpatahkan kedua Mereka berbuat yang makruf dan menjaga dari yang mungkar mungkar jadi kata angkaro yungkiru ingkar ditolak jadi Islam itu hanya melarang perbuatan-perbuatan yang secara akal sehat menolaknya ngerti bahwa orang bener paham gak? terus dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka menghalalkan segala yang baik saya mau nanya kalau ini ada hadiahnya sekarang langsung jika ada duitnya ya ini nggak berpandang nggak ngomong nggak ngomong salah saya lihat dia ni kalau yang ngomong dia nggak mau nanya ibu bang ini memang ada pahamnya lu rasa pahamnya dunia ibu bapak apa arti halal? halal! ya ibu dia tidak mau terus nacu jangan lah ibu apa halal? aja ngomong mikir di sini nombor baik apa arti halal artinya makna halal apa yang halal itu yang yang dibilangkan Oh Buhan yang lain itu udah pernah dapet belum hasil ya siapa yang bisa jawab apa arti halal ini penting Pak apa arti halal iya ibu bukan jawabnya iya weh kemanin mosu soli ya ya udah papa jawabannya apa halal halal itu artinya apa bahwa itu kakrisnya jadi isi panjangnya arti dasar halal apa bro jenis yang salah wis ya hajit ya oke saya kayak siap-si yang berakhir ya pekanin ini Hai tapi jenis-jengsir satu-satu misalnya jauh wu'is 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 dihalalkan agar melepas pelakunya dari bahaya dunia akhirat ya to'yib artinya bermanfaat jadi yang dihalalkan itu yang melepas bahaya dunia dan akhirat pasti yang bermang bahwa itu makna halal berikutnya dan mengharapkan segala yang buruk bagi mereka buruk bahasarnya khobat iq kenapa disitu pakai khobat iq khobat iq kotor jorok berpenyakit merusak itu panggilnya khobat iq panggil jadi yang dilarang pasti yang buruk-buruk yang merusak yang membinasakan yang menyaksarakan nah sekarang masuk ke intinya yang sesuai dengan tema tadi ayo dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka tuh langsung mengajarkan konsep untuk membebaskan manusia dari beban dan belenggu yang ada pada mereka salahnya ada pun orang-orang yang beriman kepadanya iman dua memuliakannya memuliakan syariatnya tiga menolongnya menolong atau mengamalkan ajaran agamanya keempat dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya yaitu Al-Quran mereka itulah orang-orang yang beruntung atau susah masyarakat 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 sudah bapak ibu yang nyaruhnya Allah, paham gak? jadi Islam itu membebaskan dari mereka bebat dan belegi yang ada pada hidup mereka bapak ibu, nah ini penutup tapi disini rambung mis temenan temenan gak? pertanyaan terakhir yang membuat manusia susah hidup di dunia ini itu karena adanya kebutuhan atau karena keinginan keinginan selanjutnya karena uri beton susah ke masalah, itu karena kebutuhan atau keinginan karena kebutuhan diberikan oleh fitro keinginan diberikan oleh hawan asuh dan jajahnya karena uri susah, itu keinginan karena masuk, itulah yang berbebani dan membenuhi dan Islam lewat ibadah peninginan tau kan? ada apa aja? ibadah, ada wudhu wudhu itu mengendalikan anggota tubuh kita melalui adil-adil-adil wudhu itu supaya bisa menerikan yang haram makanya berwudhu dongannya kalau mencari minat atau buah binat jadikan aku golongan orang yang tobat jadi pas wudhu basuh tangan tobat dosa tangan basuh mulut tobat dosa mulut basuh rai tobat dosa rai basuh rai tobat dosa mata ya pak coba dosa mata ya pak ya Allah ke ayu temen ya Allah semlohe mau es mulut seci sedikit di www tapi itu duwaku itu halo halo cari bojoku ya ayu masya Allah tapi nyawati nilane untutei dan sebagainya tapi aku pilih mani mau bebojoku itu ya pak halo ibu nek iya matanya ke pas basuh kutu ya Allah kek labi apik temen kudung apik temen iya teman apik ibu ya minyong yang rapatis kawokai masyarakat baylah ibu ya ini kok mati bingung ngomori ibu paham bener paham gak ya nah burung nanti kuasa mengendalikan iya zakat itu intinya adalah pengendalian diri atau bahan 103 toh toh hirwad zaq indiha karena dengan zakat orang zakat itu bukan miliknya milik Allah semuanya dimindai jadi bertanggung jawaban jadi kita gak boleh dikendalikan dibelengkuh oleh harta orang yang inginan-inginan duniawi paham ya dan itu semuanya ada konsep dalam agama maka bersyukurlah pada Allah kita lahir muslim di lingkungan manualitas muslim gitu kan pengajian 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 salah ya Oli halo ngabur ya Oli kurang apa ya kan nah bis ini sore lah ya yang kait sama rumah tapi kencok karena kita makan bisik kecuali panitia pengajian demikian 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 mudah-mudahan oh mau tanya Oli tanya mau mbak oh ampun mbak 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 oke saya mau tanya pak dari tadi kan yang ditanya yang ada di aula ini sekarang saya mau tanya karena umur saya itu sudah 7 di tanah delapan 7 di tanah delapan makanya saya minta pergimanakah 7 dengan 8 ditambah 7 8 tapi tapi kali mana kan ya 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 saya mohon diajari doa biar masuk surga tanpa hisap seperti yang wanita empat masuk surga tanpa hisap dan bagaimana doanya biar masuk surga tanpa hisap dibangunkan istana di sisi Allah setiap halo bapak ibu orang masuk surga bukan lantaran doa top halo ya karena doa itu perbuatan doa apa perbuatan yang paling mudah orang nubu surga banyak saatnya apakah kamu kira nubu surga yang menuntun berdu halo bukan semoga itu sebelum Allah tahu siapa diantara kalian yang benar-benar berjihad visabi inilah mengerjakan amaran-amaran soleh dengan baik jadi kalau ditanya gimana doanya saya jawab masuk surga tapi saya bukan hanya doa paham gak diantaranya jaga makanan yang halal amin kedua jangan minta di rukyah kalau minta-minta di rukyah termasuk masuk surga tetapi hisap ya minta-minta di rukyah tapi sebagai ulama mengatakan rukyah yang syifiyah kemudian termasuk ada di cas dan sebagainya yang menjadikan orang tidak masuk surga tanpa hisap ketiga jaga orang yang paling beruntung mendapatkan pertolonganku di hari kiamat orang yang ucapkan dari hatinya bukan di mulutnya paham gak ya kemudian berikutnya diantaranya yang paling mudah berdoa jadi orang doa oh doanya yang paling mudah Allahumma inanas al-garitoka wal-janna wa'udhubikamin sahabika wan-nar itu halo kebelian lagi dijawab kalau betul-betul kalau sebelah lagi dijawab itu kan doa yang gak dibangunkan istana dibangunkan istana tidak hanya doa ini dengan berangkat manroha awghoda ilal masjid halo diyakinkan kita kok berangkat di sebelah yang mana panah malau-lalu betang iljana barang siapa berangkat atau pergi ke masjid mereka akan setiap berangkat satu istana di surga pulang satu istana orang kok dongah top dengan dongah mati mula kedep agar panganannya haram orang bakal halo panggil jadi bukan cuma sekedar doa prinsipnya sebenarnya orang menyusut doa sendiri boleh tapi gunakanlah doa-doa yang pernah diajarkan oleh Allah melalui al-Quran makul sunnah-sunnah Nabi Muhammad diantaranya itu udah saran saya begini mbak ini jenuh istana yang surga bersama istana orang berbun halo ini tingguni mombok halo paham al-ahqaf ayat 15 dibaca pengen ngerti orang pengen ngerti Tuhan ikuti saya sebagai penutup diantaranya Al-ahqaf Hai wazurriyatinah itu salah menengah kisip untuk gue saya akan keren ngaji jangan dicemur ini bayang ini bisa merasakan pendidikan yang suami tidak jadi ya apa tadi sampai mana tadi wathimna jatnata ya sila sila rabbana auzina anna syukur ni'mataka latihan amta alayna wa ala walidina wa anna'mala salihan takdoh wathimna 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 kalau ayatnya pakai kata kali aku rabbi auzini anna syukur ni'mataka latihan amta alayya wathimna wa ala wathimna wathimna ulang ingin itu salah satu doa yang usianya sudah 40 tahun ke atas berbanyaklah baca doa itu ya, doa itu mengajung empat makna satu, supaya senantiasa bersyukur orang-orang yang harus lulah halo wong wispatan boleh ke atas semangat enak wong wis tahu turunnya yang wis tahu nanti orang belum ada halo ya, wong wisrosa, sehat, kecicilan, pertahilan yang wis tahu itu makna syukur halo oke mulai beramal milih-milih milih-milih mengandung ibadah baik hendung, ngeduk, terus tinggali dari baru pengajian dan sebagainya oke yang ketiga wa'asrih lana yang Allah perbaiki diriku dan keluarga fokus ini fokus manik diri dan keluarga dan yang terakhir adalah apa waktu kita bertawabat kepada Allah itu doa yang Allah ajarkan di selanjutnya 15 bagi orang-orang yang sudah usianya di atas ya dengan orang puas di terasnya ngobrol saya harus berani monggong ya 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 kuat dulu kebingat ya mudah-mudahan bermanfaat aku lupakan astagfirullah rupanya 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rupanya rupanya rupanya